Pemerintah Desa Punggur Kecil bekerjasama dengan salah satu lembaga edukasi masyarakat di Kabupaten Kubur Raya Kalimantan Barat menggelar upacara hut ke-76 RI di Kebun Buah Langsat. Selain sebagai bentuk eksplorasi sumber daya alam yang tersedia, upacara hut RI juga membangkitkan semangat juang dari pedalaman Kubur Raya. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 digelar secara sederhana dan terbatas oleh pemerintah desa, bekerjasama dengan rumah pintar Punggur Cerdas di kawasan perkebunan Buah Langsat yang berada di desa Punggur Kecil kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubur Raya Kalimantan Barat. Selain pengenalan lingkungan dan mengeksplorasi hasil buah, sebagai sumber perekonomian utama masyarakat setempat, kegiatan yang dikhususkan untuk anak usia sekolah tingkat dasar sebagai generasi penerus dari pedalaman Kubur Raya tersebut juga bertujuan membangkitkan semangat juang dan belajar menghargai jasa para pahlawan. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kantor Desa Punggur Kecil Herman Sheh mengatakan, seluruh aparatur desa sangat mendukung kegiatan yang digelar karena selain memiliki nilai edukasi, juga terdapat poin kreativitas di dalamnya, walaupun dalam pelaksanannya menggunakan peralatan sederhana. Adanya kegiatan anak-anak berupacara di kebun itu sangat-sangat positif sekali dan kami sangat mendukung dari aparatur pemerintah-pemerintah mendukung. Kenapa? Kita harus kreatif, walaupun keadaannya sangat sederhana, tapi tidak mengurangi rasa semangat kemerdekaan itu sendiri. Satu di antaranya yakni dengan cara memperingati 17 Agustus di kebun. Dan kebetulan tahun ini di Punggur memang sedang banjir-banjirnya buah, nah bagaimana cara kita mengeksplor sumber daya alam yang ada dan kita sangkut pautkan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Umilia menambahkan di masa pandemi seperti saat ini, akan tetapi harus lebih luas diantaranya harus bisa ikut mendorong pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih telah menonton!